selamat menikmati teman-teman nih diginiin jebret nih kalau sudah begini artinya dia sudah kotor teman-teman dan biasanya gue itu gue cuci teman-teman gue cuci terus gue minyakin tapi jangan sampai dia belepotan kemana-mana nah peralatannya ini teman-teman nih gue pakai sabun spons biasa sama sikat besi kemudian ada nih oli kalau adanya oli bekas gak apa-apa tapi kalau bisa oli yang masih bersih teman-teman dan ini ada kain lap ini untuk finishing teman-teman itu jadi proses pertama kita cuci dulu pakai sabun pakai yang kasar dulu kemudian pakai yang lembut kemudian kita lap kita keringin pakai kain yang satu ini dan kemudian kita lumasin pakai kain ini pakai oli ini di rantai nya kemudian kita pakai lap kering gitu teman-teman lebih sering lebih bagus karena akan bikin gear nya awet dan juga rantai nya awet cuma ya kalau gue ya kalau gue biasanya minimal itu sebulan sekali rutin gue bersihkan teman-teman gak perlu dicopot semuanya kalau gue gak perlu dicopot terus dicuci pakai solar atau bensin gak perlu gue cukup dari sini aja teman-teman gitu oke lanjut kita bersihin dulu untuk proses pertama yaitu digosok pakai sikat besi yang sudah dikasih sabun teman-teman nah ini untuk proses pertama memang gak bisa sekali dua kali ya teman-teman mesti dipastikan sampai kotoran yang kasarnya itu benar-benar hilang baru kita lanjut ke tahap selanjutnya kalau proses pertama sudah diperkirakan cukup maka bisa lanjut ke proses kedua yaitu digosok pakai spons yang lembut fungsinya untuk ngangkat minyak kalau yang pertama tadi ngangkat lumpur yang kedua ini ngangkat minyak dan ini dilakukan secukupnya bisa sekali atau dua kali atau sampai dia dipastikan benar-benar bersih dan tahap yang ketiga yaitu kita memastikan rantai sudah benar-benar bersih dari lumpur kemudian bersih dari lumpur yang bercampur dengan minyak dan juga bersih dari minyak sisa-sisa yang nempel di rantai teman-teman ini digosok pakai tangan kalau masih ada yang hitam-hitam dikit berarti masih bersisa minyaknya teman-teman dan itu harus dipastikan bersih sebersih-bersihnya tahap keempat yaitu kita membersihkan sisa air yang menempel di rantai tujuannya untuk mempercepat proses pengeringan sebelum kita taruh oli atau pelumas di rantai kita teman-teman semakin rata ngelapnya maka akan semakin cepat kering kemudian tunggu sampai rantainya kira-kira udah lebih kering teman-teman ini kan tadi gue ngilangin airnya biar agak lebih cepat kering kemudian tunggu rantainya biar benar-benar kering habis itu baru kita kasih oli teman-teman dan yang terakhir pastikan rantainya benar-benar kering dan tidak menyisakan air teman-teman kemudian berikan pelumas dan pastikan itu sudah rata dan cukup nah setelah kita selesai ngelumasin rantainya pakai oli tuh secukupnya aja teman-teman tipis aja ini tipis nah setelah cukup ini ini kan belepotan ini masih ini masih banyak nih masih ada sisanya banyak nah ini kalau kita tetap biarin becek begini ketika kita jalan nanti dia nyiprat di velg teman-teman jadi ini kita lap dulu pakai kain yang lain yang gak ada bekas minyaknya nih kita lap begini teman-teman nih biar dia hanya apa ya kayak lembab-lembab minyak gitu teman-teman jadi ntar dia gak muncrat muncrat gitu nih nah ini bagian sini udah nih nih lihat ini gak ada ya gak becek nih tuh jadinya hanya tipis tipis-tipis aja teman-teman tuh gitu oke nah ini yang biasa gue lakuin paling sedikit 1 bulan 1 kali teman-teman kalau ada teman-teman kalau ada teman-teman itu yang seminggu sekali ada yang 3 hari sekali tergantung situasi ya kalau misalnya nganggur dan bosan ya bisalah kalian servis rantai kalian masing-masing teman-teman karena ini fungsinya vital juga teman-teman untuk perjalanan jarak jauh itu baru berasa mana rantai yang sehat mana rantai yang sakit teman-teman itu untuk support kita perjalanan jarak jauh jadi kita nyaman gitu ya teman-teman oke thanks for watching jangan lupa rawat spare part kita satu persatu ini demi keselamatan kita dan demi umur kendaraan kita yang panjang dan nyaman kemudian Terima kasih.